Mana yang lebih baik? Makan yang panas atau dingin? Kita berbicara tentang satu makanan yang disajikan dalam suhu yang berbeda. Mana yang lebih enak? Tantangan hari ini bakal menjawab pertanyaan itu. Mari kita mulai. Heli kepanasan dan tersiksa dia butuh udara segar. Dia meleleh. Semoga buka jendela bisa membuatnya lega. Eh, kamu merasakan angin sepoi-sepoi itu? Cuh, itu lebih baik. Oh, Rahel punya pendapat berbeda. Dia adalah tipe orang yang gak tahan dingin. Dia selalu kedinginan dan tidak akan membiarkan jendela itu terbuka. Menutupnya adalah satu-satunya cara menghentikan rasa mengigilnya. Uff, ini dingin banget. Baik dan nyaman sekarang. Kayaknya Heli sangat marah sekarang. Dia pikir Rahel berusaha bikin dia keringetan. Tapi Rahel tidak akan membiarkan Heli mengambil langkah ke jendela itu. Oh, no! Oh, yeah! Wow, girls! Udah, jangan berantem. Bingung menentukan sumon yang lebih baik? Tantangan jalan keluarnya. Dan seperti itu, salah satu kompetisi favorit kita udah mulai. Hari ini istilahnya panas, dingin, dan tidak ada apa-apa. Itulah jenis makanan yang akan dimakan. Semua siap? Semoga begitu, karena kita mulai dengan es krim. Wow, aku beruntung. Aku dapat hidangan terbaik dan sangat lezat. Enak banget. Nggak ada yang lebih baik dari ini. Bagaimana dengan kalian berdua? Wuh, panas banget. Aku membakar ujung jariku. Fred, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa makan ini? Apa kalian pernah dengar tentang es krim yang bisa bikin anggus kayak gini? Gimana kalau aku minum ini seperti coklat panas? Tuh, enak. Siapa yang dapat apa kali ini? Kita semua berada di ujung kursi. Yes. Let's go. Tada. Heli, kosong. Kamu bisa santai. Fred, dingin. Kenapa kamu takut banget? Rahel, panas. Itu bisa baik atau buruk? Siapa tahu. Angkat itu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Apa yang kita punya? Ya, itulah yang aku bicarakan. Aku tidak takut lingkaran buah adalah favoritku. Apalagi pakai susu es dingin. Keren. Serial yang mengepul? Itu tidak bagus. Wow. Ini bukan susu. Eh, ini buku banget. Aku bahkan tidak bisa menerik sendoknya. Bagaimana aku bisa makan ini? Memang untuk ku cari cara akan jauh lebih berguna daripada menetawakanku. Baiklah, aku tahu. Apa pendapatmu tentang aku sekarang? Yum. Ayo Rahel, giliranmu. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu ingin. Baiklah. Aku tidak yakin apa meniupnya akan membantu. Aku tidak mau membakar mulutku. Hei, ini lumayan. Aku suka ini. Kamu ketinggalan kali ini, Hailey. Semua jadi semakin menarik. Semua sekarang tahu bahwa kosong tidak selalu kartu yang baik untuk didapat. Dan Rahel dapat itu di ronde ini. Jadi, dia cuma duduk manis. Fred dapat panas dan itu berarti dingin untuk Hailey. Ya, aku tidak akan makan apa-apa. Tapi, aku masih dalam tantangan ini. Hmm, Rahel. Sepertinya kamu lupa sesuatu. Seperti makanannya. Itu bagian terpenting. Jangan terlalu senang. Lihat ini. Nah, itu kajaibannya. Jadi, apa yang kita punya? Ah, menarik. Ayam. Hanya saja, gak yakin dimana cara makannya kalau beku kayak gini. Hailey, makasih udah nyobain. Tapi, enggak. Sekarang Fred bisa menikmati seposong segar dari panggangan. Haduh. Ah, super lezat. Nah, ini bukan makanan kecil. Dan itulah kenapa kita punya alat yang tepat untuk pekerjaan ini. Selamat makan. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang dilihat Hailey? Dingin lagi? Tidak berjalan baik tadi. Right? Tidak ada yang bisa dilakukan. Dan Rahel dapat panas. Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Apa itu baik atau buruk? Wow, Kit Kat. Wow, Kit Kat. Siapa lagi yang setuju? Ini adalah rondi terbaik. Hailey sepertinya setuju. Yay. Rahel, kita beruntung. Maaf, bukannya sombong, Fred. Tapi, aku dapat ayam dingin tadi. Aku yakin kamu akan dapat sesuatu yang baik lagi. Kit Kat adalah permen favoritku. Sangat sederhana. Yum. Bahkan lebih nikmat kalau dipanaskan. Aku berada di surga ketujuh. Datarlah padaku, anak manis. Hmm, ini tidak seperti yang aku harapkan. Oh, ayolah. Ini baku dan aku bisa mematahkan apapun dengan ini. Jangan takut, Hailey. Fred ada di sini dan dia tidak akan duduk dan melihatmu menderita. Dia punya rencana. Semoga dia membagainya sama kita. Hmm, kita akan lihat. Ah, aku tahu. Lumayan, boleh juga. Bikin Kit Kat esnya jadi milkshake. Itu adalah ide jenius. Dan sejujurnya, tanpa bantuan blender itu, tidak mungkin Hailey bisa memakannya. Dan lihat, dia berbagi sama temennya. Geng ini menyukai tantangan karena tidak terduga. Setiap ronde penuh dengan kejutan. Rahel kedinginan. Fred dapat piring kosong. Maaf, Bung. Dan sesuatu yang panas menunggu Hailey. Pertanyaannya adalah, apa itu? Uh, betul lah. Wow, semuanya jadi lebih baik. Tunggu sebentar. Tidak bercanda lagi, Fred. Kamu nggak dapet apa-apa. Serahkan doce laku. Oh, nah ini baru lebih baik. Aduh, panas banget. Aku harus hati-hati makan ini. Tidak, ayolah. Ini cuma coklat panas dan nggak ada yang salah dengan itu. Kuncinya adalah makan sedikit. Dan aku akan baik-baik saja. Elah, aku nggak ragu sama sekali. Lagi. Hah, mulutku. Tapi tetap, itu sepadan. Saatnya menenangkan diri. Wow, sedingin es. Dan sangat keras. Semoga aku tidak mematahkan sendoknya. Baiklah, itu tidak mudah. Tapi aku dapat dikit. Dan kamu tahu? Ini enak. Mau nyobain? Enak, kan? Jangan diabisin. Pertanyaan kami siap dengan perut baja mereka. Dan hidangan pertama ada di depan mata. Salat rumput laut. Mike punya pandangan optimis tentang di sini. Tapi Kira kelihatannya lebih siap untuk mundur. Kalian berdua saatnya makan. Ayo Kira, coba dan ikuti. Apa kamu yakin ini bisa dimakan? Ini patut dipertanyakan. Masakan nasi ya, sayang. Di sana ada ikan mentah yang lezat. Jadi terima kasih tidak ada hari ini. Apa kamu berbicara tentang sushi? Aku pasti senang kalau kami harus makan sushi sebagai gantinya. Tapi salad? Uh, tidak untukku. Ini terlihat seperti sesuatu yang bisa bikin keracunan, tau? Baiklah. Aku masih hidup dan sehat. Jadi berhenti merengek. Tidak, tidak. Aku tidak bisa. Ini terlalu buruk untuk dimakan. Aku bahkan tidak bisa walaupun dipaksa. Kamu membiarkan tampilan itu mempengaruhimu. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Jangan bernilai buku dari sampulnya. Nah, sekarang kamu kalah di babak pertama. Kenapa kamu masukkan sisa makananku ke dalam ember? Jangan khawatir, Kira. Kamu akan segera tahu. Aku penasaran di kedua apa yang kita lakukan. Wow, kita diberi sedikit kebakan jeruk asam. Gimana menurutmu, Mike? Secara perbadi, aku siap untuk apa saja dalam hal makanan, selain puasa. Motoku adalah makan apa yang ada di depanmu dan biarkan perutmu mengetahuinya. Kalau aku mengikutinya, kemenangan adalah milikku. Wow, ini super-super asam. Eh, apa yang tidak akan kita lakukan untuk disebut juara, kan? Tapi walaupun aku berusaha untuk tetap membuka mata untuk melihat hadiahnya, lemon ini membuat menutupku menutup mata dan mulutku. Kayaknya aku mau nyerah aja deh. Ambillah dariku profesional sejati. Semakin kamu tidak memikinkannya, semakin tidak buruk. Dan kerumuhan menjadi sangat liar. Dan lihat, Mike sekarang menang lagi. Sekarang saatnya memeras jus lemon, segar ke dalam wadah rahasia. Aku bisa melanjutkan dan merayakan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Wow, cheetos. Aku bisa makan ini sampai sapi-sapi pulang. Serahkan punyaku dan aku akan meletuskannya. Lalu hentikan aku kalau bisa. Jangan menghitung ayam sebelum menetas, Mike. Perhatikan dirimu sendiri, ya oke, Kiera. Menurutmu aku tidak bisa kembali dari dua kekalahan itu? Lihat saja, sayang. Aku akan mengejutkanmu. Seringnya kesombongan dan arogansi jadi kejatuhan seorang pahlawan. Hei, emang itu boleh? Tidak ada yang bilang aku bisa melakukan itu. Itu yang kamu mau, Kiera? Suka atau tidak, mister, kali ini aku juaranya. Kira, Kira, Kira. Dan sisa makanan yang nggak habis akan disumbangkan untuk amal kita. Sudah kubilang, jangan sombong. Dan selanjutnya ada buah terbesar, tersegar, dan terenak yang pernah ada. Yum! Aku akan mempecah ini jadi dua, jadi kita berdua bisa ambil sendok dan kontes ini bisa dimulai. Ini aku mempertaruhkan banyak uang untuk siapa yang paling haus di antara kita. Uh, jangan lupa untuk melakukan bijinya yang mencoba menghalangiku dari kemenangan. Apa kamu lihat itu? Aku adalah senaman mesin semangka. Kalau kamu pikir kamu bisa mengalahkanku semudah itu di ronde terakhir, kamu salah besar. Jangan harap aku bersihkan pelunak hanya karena kamu perempuan. Semuanya adil dalam tantangan. Untuk memenangkan kompetisi ini, kamu tidak hanya harus kuat, tapi juga lebih pintar dari lawanmu. Dan aku kebetulan punya otak dan otot, jadi waspadalah. Maaf, aku tidak menyesal. Kamu kalah lagi. Aku tuangkan buru melon encer ini untuk mengenang kekalahanmu. Jadi yang terbaik adalah beban berat untuk ditanggung, tapi seseorang harus melakukannya, dan jelas itu bukan kamu, Kiera. Jangan benci pemainnya, benci permainannya. Semua ini mulai membuatku khawatir. Yak, selamat malam, sisa makanan. Wow, es krim. Asal tahu aja, Mikey, kamu tidak punya peluang bola salju kali ini. Makan segelas es krim jadi spesialisnya siku selama bertahun-tahun. Baiklah, Kiera, aku janji kepadamu, tidak peduli seberapa buruk otakku membeku, aku tidak akan membiarkanmu menang. Ya, meskipun aku sangat kedinginan, berbaring di tempat tidur dengan suhu minus, aku tidak akan menyerah. Sedikit bicara, dan lebih banyak es krim, Kiera, kita lihat siapa yang menang. Kamu coba dapat sedikit sama itu, dan masih sesebanyak. Jadi kamu mungkin menyesel menobatkan dirimu ratu es krim. Tanya enggak, Mikey, karena aku memang seperti itu. Kalau enggak percaya, silakan dan lihat sendiri. Tolong panggil aku yang mulia. Apa? Kau diem aja. Huh, ibu suci mutiara. Aku tahu sulit mengakui kelahan, tapi kamu harus belajar untuk berdamai dengan yang satu ini dan banyak lagi dalam waktu dekat. Yeay, donat. Aku penasaran kapan ini akan datang. Akhirnya, keindahan bulat ini adalah bagian dari tantangan hari ini. Sejujurnya, aku tidak tahu siapa yang akan mengambil kue bulat ini. Atau donatnya. Maksudku, siapa yang tidak suka ini? Dan itu berarti kita mencempat saingan nyata dan adil di tangan kita. Hayo, Kiera. Jangan berpikir. Kunyahlah secepat mungkin. Jam terus berdetek, dan itu berarti setiap detik sangat berharga. Tidak yakin tentang, Kiera. Tapi aku, aku tidak punya rencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Bagaimana seorang pria di masa jayanya menyerah dan membiarkan orang lain menang? Orang seusia aku sedigenal sebagai lubang tanpa dasar, kan? Aku tidak tahu harus bilang apa sama kamu, Mikey, tapi kamu bukan satu-satunya yang bisa makan tanpa henti. Dan maaf, pria besar, tapi sekali lagi kamu harus tunduk pada kehebatanku. Aku tidak mau bikin kamu kesel, tapi kamu tidak sehebat yang kamu kira. Bukannya mau menabur garam di luka, tapi untuk memperjelas, aku yang menang. Ya, ya, sayang. Hadapi faktanya, kamu seorang pria di masa jaya, kalah sama gadis kecil. Sepertinya kita punya hidangan vegetarian di piring kita. Dan sebagai gadis kecil, kita tahu kalau aku jauh lebih ahli dalam makan makanan sehat seperti ini. Kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hanya karena pria bisa makan burger kiri dan kanan, itu tidak berarti jagung dan kacang-kacangan bukan untuk kita. Jadi, percepat atau perlambat, kalau kamu bikin gampang, aku tidak akan mengeluh. Tapi, kamu akan menangis di babak ini. Aku akan terus maju dan makan kata-kataku. Sebut saja itu seri, gimana menurutmu? Aku 100% setuju. Aku tidak punya kemampuan untuk menggunyah sayuran ini lagi. Oh wow, kontainer kita sudah hampir penuh selama kompetensi ini. Dan penampilannya semakin buruk. Tidak bisa berdebat denganmu di sana. Tapi ini adalah kunci kemenangan. Oh tidak, baik jangan bilang gitu. Katakan aku tidak perlu ini. Kamu kira kita bakal dapat akhir cerita anak? Salah. Kita akan makan ini? Maafkan aku tidak memperingatkanmu, tapi kalau tahu sebelumnya kamu pasti lari ke bukit untuk sebelum mulai. Sekarang, kamu tidak punya pilihan. Giliranmu? Oh, ratutan tangan. Semoga kamu dapat campuran terbaik di dunia. Jangan khawatirkan aku, setelah aku berkomitmen pada sesuatu, aku akan melakukannya. Semuanya mundur jaga jarak aman. Kira akan membuat smoothie paling gila dalam sejarah kuliner. Ah tidak, dalam sejarah manusia. Jadi, saatnya mencoba dan lihat apa sebenarnya kami buat di sini. Untukmu, Mike. Untuk cinta, Kira. Oh, ini kejam. Ini adalah hal terburuk yang pernah aku rasakan. Di mana kamar mandi terdekat? Kamu baik banget gabung sama kami hari ini. Bantu kami, tekan tombol like dan subscribe saluran kami, jadi kamu bisa menikmati semua video kami. Sampai tantangan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.